Intro Baru-baru ini, hangat diperkatakan video memaparkan usahawan kosmetik dan selebriti sensasi menari di TikTok dan menepuk punggung dikayalak ramai sehingga dikejam teruk. Tampil mempertahankan tindakannya itu memetik kosmo, usahawan kosmetik Datu Sri Bida berkata meskipun sudah berusia namun tidak bermakna tidak boleh menayang aset. Itu cara saya tayang kekayaan aset selain duit. Mempunyai punggung yang cantik sebenarnya aset juga. Terpulang orang punya penerimaan tapi kita walaupun sudah berumur tidak bermakna tidak boleh tayang aset kita. Lagipun itu video kita bergurau dengan rakan-rakan kita yang rapat katanya. Jelasnya lagi video itu hanya gurauan dengan rakan-rakan sahaja serta menafikan dakwaan dirinya seorang yang jahil tentang agama. Ada duit tak guna kalau kendur sini sana. Saya bukan jahil tentang agama tapi tolonglah jangan pandang negatif sahaja. Sikit-sikit menakecam saya. Bergurau dengan rakan-rakan sahaja bukannya saya berjaga terkinja-kinja pun. Ada orang beri nasihat saya terima dan kita belajar sama-sama kesilapan yang telah terjadi katanya.